Terima kasih juga buat pelatih kita, orang tua dan 2 sahabat sejoli kita yang selalu bersupport kita Boleh dong, boleh dong disebutin namanya Sahabat? Sahabat ya? Oh sahabat, 2 sahabat sejoli kita Maksudnya mereka ini sahabatan Tapi sahabatan juga sama kalian Sama aku iya, sama dia beda Hahaha Halo teman-teman, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora Dengan saya, Jenga Firatir Misema Nah di podcast kali ini kita kedatangan 2 paskibra loh Tanpa lama-lama lagi, yuk mari kita kenalan ke orangnya Halo, aku Zenanda Azorah dari kelas 9A Halo, aku Raisa Rahmar Tanti dari kelas 9A Nah, mereka ini adalah anggota paskibra nya Spenfora loh Omong-omong nih ya Kalau paskibra itu kan Singkatannya kan pasukan pengibar bendera Tapi Aku nggak pernah lihat Kalian ibarin bendera ya Gini, paskibra Gini, paskibra itu ada 2 jenis Yaitu paskibra sama paskibraka Nah, sedangkan kita itu termasuk dalam paskibra Yaitu yang ada di ekstra-ekstra di sekolah gitu Kalau paskibraka mungkin Kalau paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka Jadi yang biasanya tugas-tugas di istana merdeka gitu-gitu Itu pakai paskibraka Oh gitu ya Aku baru tahu sih jadi ini Terus kalau misal masuk ke paskibraka itu harus tes atau gimana kak? Awalnya sih enggak ya Mungkin kalau misalnya kita mau lomba itu baru diadain seleksi Jadi kita kalau misalnya mau ikut eskul paskibra ya langsung masuk aja Tapi kalau misalnya ada lomba itu diseleksi lagi Oh gitu Nah, kalau buat kak Zenanda sama kak Raisa gimana sih cerita awal masuk paskib itu gimana? Kalau aku sih dulu jujur diajak sama ini kak Zen Cuman dulu kan aku kan SD juga ikut paskib Nah, aku kepilih tuh Kepilih jadi pengibar bendera Udah excited, udah beli baju segala macem Eh, ternyata cuman jadi cadangan Enggak pernah dipakai buat tugas lah mengibarin bendera Nah, di SMP ini aku mau ngebuktiin kalau aku tuh bisa Bukan jadi cadangan doang Oke, kalau dari kak Zenanda sendiri gimana nih kak? Kalau dari aku emang dari SD itu suka lihat setiap ada upacara-upacara yang disiarkan TV Itu aku selalu lihat kayak bangun pagi-pagi cuman buat nonton itu Terus kayak emang ngerasanya setiap orang yang masuk paskib itu jadi kayak mungkin keren gitu aja Iya, soalnya kan masuk kayak Terus kayak hitam-hitam manis gitu Hitam-hitam manis gak tuh temen-temen Oke Berarti ini kak Zenanda sama Karawisa termasuk tim inti ya? Iya, bisa dibilang gitu Oke Gimana sih seleksinya gitu pas masuk di tim inti ini? Susah gak sih? Mungkin kita di seleksi ini Langkah tegap terus maju jalan dulu sama pelatih kita Terus kalau bagus ya kepilih Kalau enggak ya enggak dulu atau enggak dulu ya? Iya Biasanya tuh dari ini gerakan dasar kayak gerakan di tempat itu paling utama Hadap-hadap, hormat, istirahat di tempat gitu-gitu Biasanya pertamanya dari itu Oke Oke, nah kalau misal kak Zenanda ini kan danton ya? Iya Gimana nih kepilihnya danton itu? Kan soalnya kalau danton itu kan suaranya harus apa ya kayak lantang gitu dan keras gitu Waktu itu tuh kita bener-bener pelatihnya kita tiba-tiba Waktu di lapangan aku baru datang langsung kayak Z, kamu jadi danton pasukan ini Sebenernya tuh dantonnya ada dua Cuman yang diberangkatin lomba waktu itu yang satu pasukan aja Nah itu pasukanku Terus kayak diseleksi ada dua pasukan kan awalnya Itu diseleksi jadi satu pasukan Dan aku yang jadi di Jadi danton di pasukan itu Nah waktu itu tuh awalnya kayak tiba-tiba banget ditunjuk jadi danton Kayak kamu harus jadi danton gitu Karena mungkin tahu aku suka teriak-teriak gitu ya Terus juga emang suaranya besar Jadi ya aku dijadiin danton Gimana kak, kayak perasaan pas tiba-tiba ditunjuk gitu kan Pasti shock gak sih, kaget gitu Atau biasa aja Atau malah semua mungkin Belum, belum, belum Enggak itu awal-awal itu kayak masih iya-iya oke-oke Karena dulu waktu SD kan sering banget jadi pemimpin upacara Terus kayak emang suka aja gitu loh Kayak memerintahkan sesuatu sama pasukan yang lain gitu Terus habis itu kayak ya udah terima-terima aja Awalnya seneng Tapi semakin kesini semakin ngerti lah Kayak oh danton ternyata tanggung jawabnya gede ya gitu Berarti pasti seneng ya kak Karena udah dikasih kepercayaan yang besar gitu sama pelatih Balik lagi ke pasukan nih Dulu pasukan yang paling awal banget dibentuk itu pasukan apa kak? Ada dua Pasukan satu dan pasukan dua ya Tapi itu kayak gak tetep gitu loh selalu diganti-ganti Terus ada juga anak yang mengundurkan diri dari situ Terus akhirnya ada momen dimana Kita awalnya lomba pakai dua pasukan Ada momen dimana pasukan yang kedua itu Tiba-tiba berantakan Berantakan Satunya gak sanggup Satunya Aku Dibuat main lah Dantonnya itu Bilang aku gak sanggup kalau pasukan gue kayak gini Akhirnya kalau dari dantonnya udah gak sanggup Gimana pasukan ini? Akhirnya gue harus sekalian Oke Kalau satu pasukan sendiri itu biasanya berapa orang? Atau gak tentu gitu Satu pasukan itu 15 sama danton satu Jadi 16 Pasukan itu 16 Tapi Gak mesti Gak mesti Gak mesti Gak bisa mungkin gak bisa lebih dari 16 ya Tapi Bisa aja kurang dari 16 bisa Oke Nah kalau di paskip itu kan biasanya ada ini ya apa Formasi-formasi kayak banjar terus baris dan lain-lain gitu Boleh gak sih dijelasin ke mungkin ke temen-temen yang gak tahu apa sih itu baris terus banjar terus berapa aja orangnya gitu Mungkin kalau banjar itu yang bagian sini loh Mendatar Vertikal Iya Vertikal Vertikal Sampai Biasanya di pasukan kita itu ada 5 banjar Ya oke Satu, dua, tiga, empat, lima Dan kalau saf itu yang apa? Nyamping Yang nyamping Oh yang nyamping Yang horizontal Ya Tiga Ada tiga Sama lima banjar Iya Kebetulan aku di banjar empat Wah keren nih keren Paling pendek Banjar empat itu yang paling pendek Oh ini gak apa-apa Oh gitu Aku gak tahu ya maaf ya Jadi cuman bilang keren Iya tapi keren Keren Nah Kalau aku lihat nih Kostumnya ini wah Biru-biru menyala ya Iya Laut Berarti berani gitu ya Ini kostumnya gimana sih cara dapetin kostum sama mungkin topinya itu Kalau kostum ini Peninggalan ya Iya Peninggalan kelas kita Alumni kita Oke Tapi kalau topi ini Ini sangat sulit didapatkan Iya Butuh pengorbanan yang lebih Uh gitu Uh gitu ya Boleh dong di Apa di Apa kayak dicitain lah sama Teman-teman gimana Peristiwa yang uhnya itu Jadi topi ini tuh Ada yang beberapa Sekolah mungkin Beberapa pasukan Iya Kalau mau dapetin topi ini tuh harus Lomba dulu Harus dapet juara dulu Terus Harus ada ngelewatin Beberapa apa ya Fasel-fasel lah Fasel-fasel Dan ada juga Ada orang yang Dapet ini tuh Harus satu tahun ikut Ikut paskip dulu Baru dapet topi Nah kita dapet ini Harus Juara dulu Kalau kita gak Gak juara kita gak boleh Dapet topi ini Dan gak sembarangan ditaruh ini ya Iya Kalau jatuh kita disuruh Push up Oh gitu Iya Jadi susah banget ya Ngedapetin topi ini Karena kan ada namar Logonya juga Sebenernya yang lebih penting namanya sih Karena kalau namanya Udah di kepala itu gak boleh Kayak ditaruh sembarangan Taruh di bawah Taruh di kaki itu gak boleh Iya Wah Berarti sama ya Kalau ngomong tentang susah Ini Aku juga dapet kaos Ini kaosnya Wah Wah Nah ini kaosnya Disponsori oleh Champion Watch ya Jadi kalian yang mau beli jam bisa mampir ke Champion Watch Nanti ini ada tulisannya di bawah ini Oke Oke balik lagi ke topik ya Oke Oke Kalau gak salah Pas Kib itu kan kemarin habis bawa piala nih ya Ya kan Di belakang saya Oh itu di belakang tuh ya Pialanya Ikut apa aja sih Kak Itu kemarin lombanya yang ini Itu lomba Yang paling besar Ya itu lomba sepulau jawa Lomba Ya dan kita dapet peringkat 4 Wah Itu harapan 1 Keren banget ya temen-temen tim Pas Kibra nya SMP 4 Kalau yang bawah Kalau yang bawah ini kita ikut di sematak up Semata Semata Itu dimana SMA 17 Agustus Oke 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 Dan dapet peringkat 4 juga Harapan 1 Alhamdulillah Alhamdulillah Gak beli piala Iya kita bukan beli piala Kita usah setuju Iya Tidak beli Sip-sip mantap banget kan Tim Pas Kibra nya ini Nah kan kalian udah dapet Dua piala yang Satunya Jawal Tera Terus yang satunya Eh ini Yang satunya semata Nah Kan pasti Susah kan Ngedapetinnya Iya Dan pasti latihannya juga Harus maksimal kan Bener Gimana proses latihannya Tim Pas Kibra nya SMP 4 Sampai bisa dapet piala ini Latihannya sih Hmm Setiap hari ya kita latihan Bener Hujan badai Angin ribut Terus kita terjang Wah hujan badai Angin ribut Bener 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 Ada Oke oke Kita terjang Sampai Sakit Iya Sampai besoknya itu Kayak satu banjar ilang Karena anaknya sakit Tuh Iya sih emang Harus butuh perjuangan yang maksimal Kalau mau Kalau gak gitu ya Kita gak dapet juara Iya Apalagi kalau hujan Gak mungkin kita diem aja kan Harus tetap latihan Jadi kita latihannya Selalu pakai jas hujan Sama sandal Wah gila Karena Kalau misalnya nunggu hujannya reda Yang ada kita malah gak Gak latihan Gak latihan Gila Temen-temen udah denger kan Gimana cerita dari temen-temen Pas Kibra ini Kayak Wah mereka effort banget Untuk latihan Sampai dapet piala ini Nah Kak Kan Tadi latihannya setiap hari nih ya Iya Kan pasti kalau Setiap hari Itu kan pasti ada aja ekstra ya kan Misal Di Selasa ada Extra ini Terus nanti kebarengan Sama Pas Kibra Nah gimana sih kayak Bagi Ngebagi lapangannya gitu loh Kan kalian juga pasti Harus butuh Lapangan Buat latihan gitu Kalau itu biasanya kita Kadang itu Kalau misalnya hari Selasa Itu kan adanya Cuma punya tebing Dan itu kayak Gak makan banyak tempat Akhirnya kita Ada di sebelah ini Depannya Apa Deket Lobby Deket Lobby kita latihan disitu Tapi kalau kayak Hari Kamis Biasanya tuh ada futsal Itu kita Latihannya di Lobby Jadi kita cuma pinjem Lapangan itu Cuma buat Pemanasan aja Oke Tapi cukup kan Kak Buat latihan Injallah Dibuat cukup-cukup lah Kalau gak cukup kita Gak bakal latih kan Iya Iya Bener-bener Nah terus Awal lomba itu dimana Kak Awal lomba itu di Barunawati 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 Itu pertama kali Barunawati SMT SMA SMA Oh SMA Pokoknya Itu dimana ya Fair Iya bener ya Dapet Dapet Piala atau enggak Dapet Alhamdulillah dapet Tapi Mula Walaupun mula Itu peringkat paling bawah Di lomba itu Mula 3 Itu peringkat 16 Jadi bener-bener dibawah Tapi setidaknya Kita bawa Sesuatu Gak tangan kosong Iya bener Emang Kak Jadi kalau misal apa ya Kita baru awal Ikut lomba kasih kan Iya pasti emang gak Langsung 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 Juara 1 gitu Emang Dan juga harus emang Perlu latihan yang Wah Maksudnya Harus bener-bener rutin gitu loh Biar dapet Yaitu juara 1, 2, atau 3 Oke Terus Mungkin buat lomba yang akan datang Itu di mana? Di Di LKBB Hormat Di SMA Sejahtera Itu kapan ya Kak? ML12 Maret Oh Aku inget Temenku pernah bilang Kapan ya gitu Katanya dia itu Ada lomba paskibra Ada bulan Maret Kayaknya sih itu ya Iya Kayaknya itu Kalo Itu pertandingannya Daerah Nasional Atau gimana Kayak sejauh Bali Sejauh Timur Oh sejauh Timur Sejauh Timur Sejauh Timur Baik Baik Oh iya Kak Ini kan Aku liat Piala yang Jawa Lentera ini Kan Gewede banget Iya kan Terus Pas dari Apa namanya Dari tempat itu Ngebawa piala sampe Ke sekolah ini tuh gimana? Kita hampirnya pick up ya Iya Kita Kita bener-bener struggle sama satu piala ini Jadi itu bener-bener udah malem Terus hujan Iya bener jam 8 malem Kita masih ada di Lokasi lomba itu Karena kita bener-bener gak tau Ini pialanya Cara bawanya gimana Terus kita sempet kayak Kayaknya kita harus nyawa pick up deh Salah satu Wali murid lah Iya Pasukan Terus akhirnya dibantu sama Salah satu Keluarganya Anggota kita Jadi dibantuin bawa Tapi ya gitu Di Pratt Daly dulu Iya Di Pratt Daly ini Bicara Kan ada kayak apa itu Oh ada bautnya Oh ada bautnya Iya itu dicopot Gila Baru bisa dibawa Wow Wow banget ini Sangat effort temen-temen dari Pas Kibra ini ya Oke Apalagi ya Mungkin Suka dukanya jadi Danton Sama jadi pasukan itu Boleh lah di sharing ke temen-temen yang lagi nonton Kalau orang bilang ya Enaknya jadi Danton tuh Kalau jadi Danton tuh enak Famous Oke Ya Terkenal Tapi Masih kan ada tapi-nya nih Jadi Danton tuh susah Menurut saya pribadi Karena Danton tuh tanggung jawabnya besar banget Kayak Terus Harus berusaha Bisa nyatuin 15 karakter anak yang beda-beda itu Harus bener-bener dibentuk gimana caranya mereka tuh nggak yang Sikapnya individu terus yang harus ngerti sama pasukannya Terus kalau misalnya Aku mau negeru itu harus kayak Anak ini tuh karakternya kayak gini ya Nanti takutnya kalau ditegur yang gini salah gitu Jadi harus bener-bener ngerti satu-satu karakter 15 anggota itu tadi Oke Kalau suka Suka Mungkin Kita bisa dapet ini Inilah Terus kita Jadi tau kurangan Bener-bener Dapat pengalaman juga Terus mungkin Dapet temen baru kan Iya Setiap ikut pertandingan pasti Pasti ada Pasti ada lah temen baru Bentar aku mau nambahin Ini tadi kan ini bilang Harus kuat mental dan batin kak Bener Dalam banget gitu ya Aku juga disini mau nambahin Danton itu juga butuh mental dan batin yang kuat Aku tau nih aku tau Karena sebelum marahin pasukan pasti marahin Danton dulu ya Bener banget Terus kayak apalagi kayak Danton itu yang harus bener-bener kayak giniin Kalau Danton ini lemes gimana pasukannya Waduh Langsung lu juga Berapi-api kan Langsung Gitu kan Terus Kebetulan saya agak Gak bisa denger omongan yang kasar ya Terus waktu itu sempet Menangis Terus dikuatin lagi Dikuatin lagi Kok Pasukannya ini agak meletot gitu Meletot Ya jadi Pasukanku ini sangat bersyukur sekali Mendapat pasukan yang Sangat amat Pengertian Sudah Sudah walaupun susah diatur Tapi Ya Tapi gak parah itu kan Parah banget Parah banget Parah banget Tapi gak apa-apa sih Kak Mungkin Kan pelatih itu Mau kita biar jadi yang lebih baik Ya bener Karena Apa namanya Karena Omongan pelatih gitu kan Misal kita ditegur Itu juga mungkin Pasti kan kita Apa ya Kayak Ngebangkitin semangat kita gitu Wah Aku kurang ini kurang ini kurang ini Jadi aku harus Belajar lagi Belajar lagi Latihan terus Tuh Bener 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 Nah untuk Kak Zenanda ini ya Yang sebagai Danton Dan Mungkin Kak Raisa juga kan Yang pasukan Gimana sih Kak Menyikapin anak Yang Kayak pas Latihan Atau lomba Itu Jadinya kayak hancur gitu Kak Maksudnya kayak Performancenya turun Dan lain-lain gitu Ini sih Komunikasi Komunikasi itu perlu Karena Kalau gak ada komunikasi Kita hancur semua Jadi Kita Omongin dulu Belan-belan sama Ini kamu jangan gini Kamu jangan itu Kamu harus gini Kamu harus itu Ya Gitu Tapi Kalau misalnya di lapangan Kayak kelihatan banget Itu jelas-jelas Kalau lagi latihan ya Tapi kalau lombakan Kita gak mungkin bisa Negur gitu kan Kalau misalnya latihan Di lapangan Dan itu kelihatan banget Terus Aku Selalu kayak Ngeberhentiin gitu loh Gimana kamu masih Apa Hafal gak Gerakannya gitu-gitu kan Terus Kadang Itu ada anak yang Justru kayak Membenarkan dirinya Gak mau disalahin Lu bukan aku Kak Aku loh bener Kayak ini loh Aku udah gini Iya Ini loh Depanku Ini loh Belakanku Kayak gitu Itu udah Pusing banget ya Lumayan bodrek Bodrek ya Bodrek Fokus gitu Dilihat depannya Dilurusin Kayak gitu Tapi kalau untuk lomba Pernah gak sih Kak Salah satu pasukannya Jadi kayak Apa ya Kak Ada yang salah gerakan gitu Pasti pernah Lomba ini Juga Iya Sedikit Tiruan lah Tapi Apa itu Pas BBB Oke Bagian Jalan-jalan ya Langkah perlahan Ada salah satu anggota kita yang gak fokus Iya Tapi Mbak Bapak Buat pelajaran dia yang lontera Buat pelajaran lah ya Biar latihannya lebih semangat lagi gitu Halo Nah kalian kan udah Sampai Di titik ini Pastikan ada Ya kan Support system Boleh kan Di Apa Disebutin gitu Kamera Tentunya Keluarga Orang tua Nomor satu Iya Pasti keluarga nomor satu Ya Keluarga bukan nomor satu Karena Keluarga itu penting Penting banget Ya bener Terus Teman-teman juga Dan Terus Pelatih 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 Asukan Terus 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 Terima kasih juga buat Pelatih kita Orang tua Orang tua Dan Dua Sahabat sejoli kita Yang Selalu Bersupport kita Boleh dong Boleh dong Disebutin namanya Sahabat Eh Oh sahabat Dua sahabat sejoli kita Maksudnya Tapi Mereka ini sahabatan Wiii 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 Tapi sahabatan juga sama kalian Sama aku Iya Sama dia beda Tidak 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 Kalau misal sebelum lomba Sama mungkin sesudah lomba Pasti kan kayak ada ritual-ritual gitu Ya kan Boleh lah Apa sih ritualnya Rahasianya gitu Bumbu-bumbu rahasia Supaya menang gitu kan pasti ada Ada Sebelum Sebelum lomba kan Ya Kita Melakukan ritual yaitu evaluasi Benar Setiap Setelah selesai latihan maun Iya Kita Memperbaiki diri lah Introveksi diri Masing-masing Kamu salahnya dimana Terus maaf-maafan juga Sampai nangis gitu Ya benar Ini yang selalu seling Apa Sering nangis ya Nangis ya Waduh Abis Eval bilang tadi Sejujurnya saya cengen Tapi itu manjur Manjur banget Jadi setiap Abis dilakuin Eval Itu tampilannya Mesti bagus Emang evaluasi itu penting banget Terus juga Komunikasi antar temen-temen Pasti bra Benar Terus Seberapa deket Oh sesudah belum Sesudah belum Sesudah lomba Iya Ya lupa Lupa aku Oke Apa nih ritual sesudah lombanya Kan tadi kan ritual tersebut Iya Sampai nangis Kita piangin Setiap nangis Setiap habis Setiap habis Keluar dari DP outnya Itu lapangan lomba Selalu Nangis Satu pasukan Entah Dia yang ngebuat salah Atau dia yang gak ngebuat salah Sama-sama nangis semua Iya Terus habis itu biasanya Karena aku tuh gak bisa Kayak selesai lomba itu Gak bisa langsung ketemu sama pasukan ya Biasanya aku langsung ke ruang rekap nilai Kalau dantan itu biasanya Langsung ke ruang rekap nilai Jadi Biasanya itu aku habis dari ruang rekap nilai Dateng-dating tuh udah pada kayak Udah gak apa-apa Gak apa-apa Kamu gak apa-apa Kamu udah keren Kamu bagus banget Terus akhirnya biasanya aku kayak dateng Terus Gak apa-apa yang dilakuin sekarang Kalian udah melakuin yang terbaik Udah usaha juga Evaluasi juga Terus Kalau misalnya Hari ini ngelakuin kesalahan Besok jangan diulang Kayak gitu-gitu aja Dan tidak lupa Selalu berdoa Iya bener Iya bener sih Berdoa itu emang Nomor 1 Iya nomor 1 Sangat manjur Oke Oke Nah tadi kan udah ngomongin lomba ya kan Nah pasti dibalik lomba itu kan ada Orang yang apa ya Kayak Yang ngebuat kalian bisa sampai Kayak gini Terutama kan pelatih ya kan Nah gimana sih Mungkin seberapa deket kalian sama pelatih gitu Kita deket Deket banget Lumayan deket gak sih Seberapa Iya Seberapa Segini Se Banyak-banyaknya Oh kita Kering dirhat-dirhatan Iya Apapun itu Apapun itu di luar Paki maupun Jadi setiap selesai latihan Kan ada kumpul itu Iya Nah setiap Mau pulang Itu mesti kita kayak curhat-curhat gitu loh Tadi kayak Kak tadi lo sebelum latihan Kayak gini-gini Iya kita Terus tadi yang sebelum latihan Ada yang patah hati Iya Perlindungan cerita hati Teman-teman Masalah hati Masalah hati juga Masalah hati juga Pelatih juga Iya Iya Jadi apa ya Tempat curhat Iya bener-bener Bagi anak-anaknya ini Iya Pas Kip itu rumah kedua Rumah kedua kita Kalau kalian belum tahu Pasti Seneng banget ya Sangat Jadi Anggota Pas Kip ini Nah Itu kan tadi kan seberapa deket ya Sekarang gimana sih kalau misalnya pelatih kalian tuh Lagi marah Kan pasti Wah Panas Panas nih Dengan omongan bedesnya Mungkin bisa dikatakan bedes Tapi kalau aku biasa aja deh Lombok berapa tuh Lombok berapa tuh Kayak Lomboknya tidak terhingga ya Oh iya Kalau aku biasa aja deh Engga kak Karena kan Bener-bener bisa aja ya Iya Karena kan aku Kalau dimarin kan Engga aku doa Iya saja kak Iya kak Iya kak Iya kak Mungkin lebih pedes aja kak Iya kak Aku yang bilang kak Engga kak Engga kak Engga kak Engga kak Kanan Ustadz itu Waktu itu kita sempat 50 Karena Katanya waktu BBB itu kayak Apa Apanya Bawarnya kurang Bawarnya kurang Banyak bercanda Terus banyak bercanda Akhirnya kita di push up 50 Sebenarnya kita udah sering sih Kayak walaupun nggak hukuman juga Kadang push up waktu mau latihan itu Pemanasannya juga 50 Eh kita kan Gak usah nanti Emang pernah? Pernah Itu karena waktu itu kita udah bikin perjanjian Di lomba ini, yang sepulau Jawa Itu kita udah bikin perjanjian Apapun yang diumumin, gak boleh ada yang teriak Bener-bener harusnya kayak Ya udah gitu Jadi kayak stay cool Tapi Gak bisa Aku udah duduk diem Kayak ya oke lah Apapun hasilnya itu udah gak apa-apa Tapi mereka itu gak ada yang nyangka Kalau dapet harapan satu Karena kita udah Mikirnya amat dia, amat dia Paling pau amat dia lah Karena ini sekolah Jawa Senior-senior lah, kelas kakap Terus kita kayak Kita kelas ikan teri ya Kayaknya Kak Raisa ini Gak cocok sih jadi Anggota maski Soalnya lebih cocok jadi pelawak sih ya Anjil badut Dia diem Maksudnya Terus waktu itu Pas dapet pengumuman Harapan satu diraih oleh Udah diklikkan semua kan itu Karena kita udah yakin kita gak bakal Bisa dapetin keutama waktu itu Yang biasanya utama itu udah kepanggil semua kan Yang biasanya kayak Maksudnya kita yang paling berat itu udah kepanggil semua Udah diperingat yang bawah-bawah gitu Sedangkan kita belum disebut Dan kita udah kayak Ini pulang gak apa-apa Terus mereka udah pada nangis di belakang Di sampingku di belakang kayak Gimana kalau pulang gak apa-apa ini gimana Aku yang udah kayak Udah gak apa-apa santai-santai Santai-santai dulu Terus Belum tau Terus abis itu diba-diba Waktu disebutin SMB Negeri 4 Surabaya Mereka semua teriak Terus karena aku udah ngeliat ada pelatih di depan Pelatih di depan Udah gini ngeliatin Akhirnya kita kayak Aku kayak cuman gitu Udah udah diem-diam gitu Dan mereka masih kayak Aku udah beneran Dan mati kayak Tapi Tapi Belum dilahkan Sampai kita sampai sekarang Karena Mungkin kita ditagih Karena mungkin waktu kita lupa Pasti tuh kalo push up Satu sekali bahwa pasti besoknya Iya ada semua Kotak-kotak Itu pasti kerasa semua Rasanya kayak bulldog Nah kalau ini kan ikut paskip itu kan Apa sih motivasi kayak ikut paskip ini Mungkin Dari mana terselis Motivasinya apa ya? Mungkin Apa ya? Kita coba-coba terus Ya bener Lah kok enak Kok enak Maaf guys Ketawa aku Overload Emang coba-coba Lah kok enak Oh ini saya coba-coba Tapi lama-lama ketagihan Iya Kalau lain coba-coba aja Terus Emangnya apa tujuan masuk paskip tuh Ya itu tadi di awal kan Aku pengen ngebuktiin Kalo aku Oh iya iya Gak Gak jadi cadangan Aku tertanya gak sih pertanyaan ini Iya Oh iya maaf Gak maaf Gak apa-apa Terus ngomongin Rival nih Kalian kan pasti punya rival gitu Oh Yang kalo misal pas latihan temenan Terus nanti pas Pas Dilomba Eh ketemu jadi musuh Nah ini kan pasti Aden Ada dong Ada itu anaknya pelatih kita juga Dari SCPI 50 Hi 50 Halo Halo Apa sih Ya itu kayaknya satu-satunya dia Ipin Ipin Bajunya kembar Seperti kita Karena kita bajunya kembar Oh berarti biru kuning Iya Biru kuning Ipin Iya Gak kreatif Memang pelatih kita Waduh 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 ini Dikat ya Dikat atau gimana nih Gak apa-apa kalo kena juga dia pula aku Oke Ini deh Aduh gak sih kayak Perkataan atau kalimatnya pelatih Ya kan Yang Sampai kalian tuh Hapal banget Ini tuh kata kalinya Hampir Setiap hari itu dia omongin Sama pelatihnya kalian Iya Itu kalo misalnya kalian BBB Terus pelatihnya ngomong, terus biasanya aku juga ngomong Oh, Mak Matanya dilihat Eh, matanya dipakai Matanya dilihat Matanya dipakai Kupingnya dibuka Ya, karena kadang pasukan ini Gak tau kenapa ya, aku suaranya udah kenceng banget Bahkan pelatih juga suaranya udah kenceng Tapi mereka masih kayak Kak, gak denger Emang gak denger Karena kita kopos Iya, karena pada budek Iya, budek semua Bener-bener itu, 15 anak Itu kalau gak denger, itu kompakan Kayak, Kak, gak denger Padahal udah kenceng Satu gak denger, gak denger semua Iya, gak denger, Kak, gak denger Kompak kita Jadi, apa ya, kemistrinya udah dapet ya Terus, apa lagi Mungkin, oh, what Oh, itu Kalau danton tuh biasanya kayak gini Zee, suara mana Masa suara menurut cuman segitu doang Kalau sama ini Teriak, teriak ya Iya, udah sampe teriak Kemarin aja sampe nangis Terus? Karena sakit penggorengnya Terus kayak Karena emang kesalahanku sendiri Aku masih makan gorengan Iya Tuh, jadi Makanya dari situ tuh kayak Ya, kalau misalnya disurungnya keras Tapi aku gak bisa, ya itu konsekensiku Jadi kayak, yaudah walaupun sambil nangis Kayak sambil letes-letes Gak apa-apa udah Iya, iya, emang salah Kita juga diperkan Aku juga pernah loh Dikatain Suaramu loh jelek dewe Sasa Bener, itu di lomba ini Iya, di lomba ini Lomba ini, semata Suaramu loh Jelek banget Jelek dewe Terus? Kenapa kok dibilang jelek sendiri? Gak tau ya Dia ngeduluin Terus aku yang di depan tuh kayak kedengeran banget Kayak udah cempreng Terus dia udah cempreng Habis itu kayak ngomongnya tuh kayak ngeduluin gitu loh Kayak yang lain tuh belum siap ngomong Dia udah kayak Lagi semangatnya itu ngomongin Iya, lagi semangatnya Oke Selama kalian jadi pasukan Mia Ada gak sih kayak syarat-syarat Atau larangan dari pelatih Saat menjelang lomba? Kayak misal Dia tuh kayak gak boleh makan gorengan Terus kan pasti banyak kan larang-larang Minum eh Larangannya itu Kalau makanan itu gak boleh gorengan Terus gak boleh minum es Saos Pedas Iya, saos-saos itu gak boleh Jadi gak boleh makan makanan yang pedas juga Apalagi ya? Terus tidur harus di Iya Kita dipantau ya Di atas jam 9 Karena kita gak tau kenapa pelatihnya kita tuh Setiap kayak Tiba-tiba dateng terus bilang Kemarin tidur malam siapa jujur gitu Aku tau jadi di check-in satu-satu Kayak kita dipantau gitu Dipantau lah WA Online Oh online Situ-situ ya Oke oke Jadi dilihat dari situ Terus Biasanya ini Kita kan anaknya Pada insecurean terus overthinkingan Iya Terus Pelatih kita tuh kayak bilang Gak usah mikir yang aneh-aneh Fokus sama pasukan Biasa itu Larangannya itu dilarang overthinking Tanpa pasukan lain Harus pede Iya bener Iya emang Harus pede lah Jadi itu paling penting Iya bener Apalagi Mungkin buat Kak Zenanda yang jadi danton Danton itu kan pasti Apa ya Banget itu susah Iya pasti susah kan Terus Awalnya pernah gak sih kayak malu gitu Buat Ngeluarin suara kan kalo danton kan harus Suaranya lantang gitu Waktu itu Malu iya sih terus insecure Lebih banyak itu Jadi Biasanya kalo di lomba-lomba lain Bukan lomba-lomba lain sih Waktu itu kan sempet Di lomba pertama Yang di Badunawati itu Kita Di Apa diajak buat Latgap gitu sama sekolah lain Dan itu baru dateng Udah kedengeran suara danton-danton sekolah lain Itu kayak langsung Menciut Iya bener-bener Waduh kok keren-keren Terus akhirnya aku bilang sama Pelatih biasanya Kak kok keren-keren sih Kak aku malu gini-gini Aku gak mau gitu-gitu Kak apa wis PDI gitu Terus akhirnya nanti Biasanya tuh Suaranya geter Kalo gak pede itu gitu Terus Di lomba pertama Itu yang bikin kaget adalah Dantonnya naik panggung Tapi emang sebenernya kayak gitu sih Di lomba lain Cuman waktu itu Kayak kagetnya itu karena Aku kan depan-depan panggung ya Terus itu panggungnya lumayan tinggi gitu Lumayan tinggi Terus di belakang banyak orang Dan di depan juga banyak orang Banyak yang foto-foto gitu ya Banyak yang Iya banyak yang foto Banyak yang ngeliat itu Jadi Konsentrasinya itu kayak Tergambung Tergambung gitu Iya Abis itu Harus ngafalin ababa juga kan Dari awal sampe Bawah itu harus urut Kalo gak urut kan nilainya jadi Berkurang Jadi Dari situ kayak Duh gimana ya ini cara Ngelawan beraninya ini gimana gitu Jadi setiap mau naik panggung tuh Kayak baca-baca semua surat yang bisa dibaca Sampai doa makan juga ya Sampai doa makan juga ya Sampai doa makan juga Dua tidur Surat cinta gak? Kenapa? Surat cinta gak? Surat cinta gak? Surat cinta itu apa? Apa? Tidak mengenali itu Maaf ya Oke Apa? Enggak ada surat cinta dia Oke oke Ya sih emang situasi kayak gitu tuh emang Apa ya? Kayak Buat panik Terus Takut Situasi mencengkang Enggak tede Karena emang aku juga pernah ada di situasi itu Emang gak enak banget lah Soalnya gimana ya? Ya itu Kayak insecure kan Ngerasa insecure kok Wah Aku Kira-kira Iya bisa gak ya Melebih itu Pokoknya ya kayak gitu lah Emang Butuh Ya karena itu kita butuh Kepercayaan diri yang kuat Gitu Oke Nah kalian kan udah sekeren ini kan ya Nah Em Dulu itu gimana sih? Proses latihannya Kayak misal Latihannya terus gerakannya Itu harus bisa apa aja? Yang pasti gerakan dasar ya Itu biasanya dari itu Memuasai lah Ya harus memuasai gerakan dasar Kayak Apa ya namanya? PBB di tempat Itu udah paling Minimal lah ya PBB di tempat itu minimal Maju Langkah tegap Ya itu masih Itu harus Itu Yang pokoknya tuh Yang paling penting itu PBB di tempat Terus baru jalan-jalan Kemana jalan-jalannya? Ke tepe? Ke ini Ke tunjungan aja Deket Terus Bajar belanja Terus 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 Apa lagi ya? Ya itu sih Kayak Cuman gerakan di tempat aja pertama Terus Baru ke jalan-jalan Baru memelajari Formasi sama variasi Iya Nah itu Apa sih bedanya formasi sama variasi gitu Kalau variasi mungkin kita pakai gerakan sama suara Tapi formasi juga ada yang pakai suara kan? Nah Kalau variasi tuh lebih Dibarengin lah Kita gerak sambil bersuara Gerak sambil bersuara Oh Oke Tapi kadang walaupun kadang dibagi part Iya Danton dan pasukan Oke oke Tapi kalau formasi Kebanyakan Kalau formasi itu PBB itu PBB murni PBB ya PBB baku Baku ya Jadi kayak PBB biasa Tapi itu Ada kayak Kayak tanpa di ababain Dia kayak maju mundur Terus kayak Membentuk formasi lah Oh Menyebar lah di lapangan gitu Wah ini Aku dapat informasi baru gitu Oke Nah Kak Zenanda sama Kak Raisa ini kan udah kelas 9 kan? Iya Nah Kayaknya nggak Nggak jangkap setahun ya udah lulus ya Tinggal beberapa bulan lagi kan lulus Nah Terus Pastikan ada kan ya Target Dan harapan setelah lulus itu apa? Kayak mungkin Harapan untuk sekolah apa? Terus Untuk Prabhasta lah ya Terus Dan harapan setelah lulus itu apa? Kalau aku Harapan setelah lulus buat Pak Brhasta Semoga kostumnya semakin bagus Amin Mau di endorse Ya Yuk yang mau endorse yuk Ya Kostum kita makan raya Ya Karena kostum kita satunya dimakan raya Ya Jadi mohon di endorse lah Sponsor-sponsor mungkin mau endorse kita Ya Terus semoga kostumnya makin Bagus lah ya Dibanding kita yang dulu Dan Bukan kostumnya aja yang bagus Enggak tanya juga, masukannya juga harus lebih keren Harus ya, kalau ini harus Yuk Wajib itu Yuk, mari-mari yang mau join pas skip Yuk, let's go, let's go Seru banget, seru banget Kalian kayak pasti bakal susah buat ninggalin pas skip Kalau udah masuk Ini lomba mungkin Lomba terakhir Mungkin lomba yang terakhir buat kita Karena kita belakang 9 kan Terus terlagi juga ujian sekolah Tapi gak apa-apa lah Sekolah SMA nanti di Kaspol lagi ya kan Terus kalau apa ya Tujuan ya, tujuan nanti Selalu lulus sekolah berada aku sendiri Pastinya pengen banget sekolah di SMA komplek Ya walaupun belum tahu maunya yang mana Tapi intinya yang paling aku cari itu adalah pas kibra-nya yang bagus Karena aku pengennya nanti selalu lulus SMP Aku bisa daftar pas kota Pas kota tuh apalah Pas kibra kota Oh Jadi yang kalau ada upacara-upacara penting itu apa namanya Di ikhtara merdeka lah Ya yang kayak gitu-gitulah Iya Jadi itu misalnya kan kalau misalnya kita udah SMA Dari 16 tahun ke atas Oh yang pas, kalau gak salah 17 Agustus sekarang itu yang pas kita ke Grand City itu Bukan lain-lain Oh itu bukan pas kota ya Dari SMA SMA lain 5 ya Eh 5 tapi Iya Oh gitu Kalau pas kota itu ada sendiri Kayak kita diundang ketemu Presiden langsung gitu loh Kayak oh Ibarin di istana merdeka Kalau untuk Kak Raisa sendiri apa nih harapan dan tujuannya Harapannya buat Pak Brasta semakin jaya Amin Semakin jaya Semakin jaya Jaya Wijaya Hehehe 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 Harapannya Iya itu tadi semoga Semakin Kostumnya semakin jos Terus anggotanya semakin jos Semakin nurut Tidak ada ego Di antara kita Oke Terus tujuanku sih Apa ya Masuk Mau masuk Taruna Tarumi Taruna Insya Allah Insya Allah Itu sekolahnya dimana tuh? Taruna Nusantara Hehehe Ya maksudnya di Surabaya atau dimana Terserah lah Loh Terserah yang punya uang ya Terserah yang punya uang Terserah yang punya uang Harapan dan target Kak Zeranda Dan Kak Raisa Semuanya Tercapai Amin Amin kan 40 orang Amin amin kan 40 orang Sefan ini sejawab 2 sejauh ini Ya kan Ya apa Ya kita memang lucu Apa Nggak kita lucu hahaha Hahaha Oke temen temen Mungkin segitu dulu ya Kita podcast dengan Duo Paskip ini Mungkin memotivasi kalian Untuk join ke Paskip Masih banyak slot Untuk menggantikan peran kita Ini soalnya mau lulus Oke, jangan lupa Like, comment, subscribe And share ya ke teman-teman kalian Supaya ini Viewersnya ini banyak Supaya kita dapet cuan Nggak cuan, nggak makan kita Oh, bukan Nggak kondis, nggak makan Oke, dadah teman-teman Eh, gini Gini